Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Dodi Rukman Medianto menyampaikan acamannya kepada perangkat desa maupun aparatur sipil negara jejajaran pemerintah Kabupaten Sukabumi, bila mana terlibat narkoba akan ditindak tegas. Hal ini disampaikan di sela acara pres rilis akhir tahun pada selasa 28 Desember 2021 lalu di Kantor Badan Narkotika Nasional Sukabumi, Kompleks Gorki Saat, Kabupaten Sukabumi. Dodi menghimbau, perangkat pemerintah daerah harus menjadi contoh kepada masyarakat agar tidak berhubungan dengan narkoba yang bisa merugikan diri sendiri maupun masyarakat, bahwa narkoba bisa membuat orang sulit lepas dari kecanduan. Adapun sanksi bila mana ada aparat desa maupun ASN terbukti ketahuan menggunakan narkoba, akan diberi sanksi ditindak tegas dengan cara dipecat, lalu diserahkan kepada pihak penegak hukum untuk diproses. Bukati itu jelas kalau masyarakat, jangan kan pecah, pemakaiannya ketahuan pecat. Kemarin ada di WA, di jauhkan bahwa ada sendes yang pesan narkoba, mikir apa Bukati itu masih ASN ya, padahal sekarang kan nggak ada ya, dan kepadanya betul. Itu langsung di grup kita itu, jadi segera turun dan pecat itu ASN seperti itu. Bukati itu, pecat. Hal ini disampaikan Ketua Pelaksana Harian Tim Terpadu P4GN Kabupaten Sukabumi. Lantaran beberapa waktu lalu, salah satu oknum sekretaris desa dan ASN di Kabupaten Sukabumi dipecat karena terlibat narkoba. Dari Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, Iqbal Bakar melaporkan untuk Dinamika. Aku setara dengan 4 koma, 8 juta cipat. Ketua Pelaksana Harian Tim Terpadu P4GN Kabupaten Sukabumi di 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 Kabupaten Sukabumi. Ketua Pelaksana Harian Tim Terpadu P4GN Kabupaten Sukabumi di 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 Kabup Terima kasih telah menonton